Bismillahirrahmanirrahim Beliau akan membahas berkaitan masalah isim isyarah untuk jarak dekat yang digunakan untuk yang mu'annas, untuk perempuan Dan juga beliau akan menyebutkan isim isyarah, isim yang mengisyaratkan jarak jauh tapi yang digunakan untuk mu'annas juga Nah untuk mu'annas itu untuk perempuan Ada pun jarak dekat dan jarak jauh yang digunakan untuk mutakar sudah kita lewati Kalau jarak dekat kita gunakan dengan hadha, itu yang untuk laki-laki Kemudian kalau jarak jauh kita gunakan dengan zalika Nah sekarang beliau akan menyebutkan penggunaan isim isyarah yang untuk jarak jauh Nah dengan tilka karena yang disyaratkan adalah mu'annas Dan juga beliau akan menyebutkan isim isyarah untuk jarak dekat tapi yang untuk mu'annas Beliau menyebutkan hadhi naam barakallafikum Kita baca Man hadhi siapa ini naam siapa ini Ewa sebenarnya barakallafikum beliau menyentumkan gambar-gambar disini Tapi pada asalnya tanpa gambar pun kita naam insyaallah Tidak atau tidak terlalu penting yang jelas kita paham maknanya barakallafikum Tapi tidak masalah ya yang jelas dihilangkan kepalanya Usahakan gambar-gambar itu hilang kepalanya Tidak nampak wajah naam dan juga kepalanya Barakallafikum Karena hati-hati karena ancaman berat bagi orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa Dan juga yang memasukkan gambar-gambar makhluk bernyawa di dalam rumahnya Malaikat tidak masuk dalam rumah yang didalamnya ada gambar makhluk bernyawa Tidak pula yang ada anjingnya Barakallafikum Kemudian juga Bahasanya manusia yang paling dahsyat adabnya nanti hari kiamat adalah orang-orang yang penggambar makhluk bernyawa Barakallafikum Diperintahkan kepada mereka Hidupkanlah apa yang dahulu kalian gambar Jadi usahakan semaksimal mungkin yang masih gambarnya jelas Tanpa kepalanya dihapus seperti ini Dihilangkan atau dihapus Dihilangkan gambar kepalanya seperti ini Barakallafikum Jangan kau meninggalkan gambar Melainkan kau menghapusnya Perhatikan di sini Siapa ini Ini adalah aminah Waman tilka Ini dekat jauh ya Waman tilka Dan siapa itu Tilka Fatimah tu Itu adalah Fatimah Hadihi tabibatun Watilka mumarridatun Ini adalah tabibah Yaitu adalah perawat Atau dokter perempuan Hadihi tabibatun Ini adalah dokter perempuan Watilka mumarridatun Dan itu adalah perawat Ini tabibah dokter perempuan Kemudian tilka mumarridatun Mumarridatun adalah apa Adalah naam perawat Ewa Atau sering disebut dengan suster ya Kalau laki-laki dokter Kalau perempuan suster Hadihi minal hindi Watilka minal yaban Ini Naam Berasal dari India Dan itu berasal dari Jepang Hadihi tabibatun Watilka kosiratun Ini tinggi Dan itu pendek Man hadha Siapa ini Hadha hamidun Ini adalah hamid Waman til Waman zalika Dan siapa itu Ngam zalika aliyun Itu adalah ali Bedakan ya Penggunaan kalau seandainya Untuk umu anas pakai hadihi Perhatikan hadihi sama tilka Hadihi jarak dekat Tapi untuk perempuan Tilka jarak jauh Tapi untuk perempuan Kalau jarak dekat Untuk laki-laki hadha Kalau untuk jarak jauh Dalika Man hadha Siapa ini Hadha hamidun Ini adalah hamid Waman zalika Dan siapa itu Dalika aliyun Itu adalah ali Atilka datjajatu Naam Atilka datjajatun Apakah itu adalah Ayam Betina La Tilka batatun Bukan Itu adalah iti Naam Itu adalah iti Barakalafikum Seperti itu Berikutnya Naam Kata beliau Waman tilka Dan apa itu Gambarnya kelihatan Tilka Bayidotun Itu Adalah Bayidoh Bayidoh adalah telur Barakalafikum Hadihi sayyaratul mudarrisi Watilka sayyaratul Al-mudiri Naam Ini adalah Mobilnya Pak guru Dan itu Adalah mobilnya Kepala sekolah Mudir Asha'atu abbasin hadihi Apakah ini adalah Jamnya abbas Naam Ataukah juga Boleh diartikan Apakah Jamnya abbas ini Naam Sesuai dengan maknanya Mana yang sesuai Mana yang mudah Silahkan Naam Atau diartikan juga Asha'atu abbasin hadihi Apakah ini adalah Jamnya abbas Itu gak masalah juga La Hadihi sa'atu hamidin Bukan Ini adalah Jamnya hamid Tilka sa'atu abbasin Itu adalah Jamnya abbas Naam Yang ini Jamnya siapa Yang ini jamnya Hamid Yang itu jamnya abbas Barakalafikum Zalika dikun Watilka dajajatun Itu adalah Dik Apa dik Ayam jantan Atau ayam jagu Watilka dajajatun Dan itu adalah Ayam betina Zalika untuk apa Untuk mudhakar Tilka untuk mu'annas Barakalafikum Seperti itu Tamarin Latihan-latihan Ikrak waktu Bacalah dan tulislah Hadihi madrasatun Watilka jamiatun Ini adalah Madrasah Sekolahan Watilka jamiatun Dan itu adalah Universitas Atau universiti Zalika himarun Watilka bakaratun Itu adalah Himar Kledai Watilka bakaratun Dan itu adalah Sapi betina Adalika masjidun Apakah itu adalah Masjid La Tilka madrasatun Bukan Itu adalah Sekolahan Hada Jamalun Watilka nakotun Ini adalah Unta Watilka Dan itu adalah Unta Barakalafikum Cuman Lafaknya perhatikan Jamalun Mudhakar Nakotun Mu'annas Sehingga pakai Tilka Barakalafikum Naam Seperti itu Dalam bahasa Indonesia Jamal Manako Artinya Unta Naam Hadihi Madrasatun Watilka Talibatun Naam Hadihi Mudarrisatun Watilka Talibatun Ini adalah Pengajar Perempuan Watilka Talibatun Dan itu adalah Pelajar Ini pengajar Ini pelajar Hada Kalbun Wadhalika Kitun Ini adalah Anjing Dan itu adalah Kucing Hada Baytul Muaddini Watilka Hadikatu Attajiri Ini adalah Rumahnya Muaddin Dan itu Adalah Kebunnya Naam Pedagang Hadikoh Kebun Atau Taman Naam Tajir Itu Pedagang Seorang Pedagang Barakalafikum Jadi Kita Lewati Bagaimana Penggunaan Tilka Sama Dhalika Tilka Itu Untuk Jarak Jauh Perempuan Kalau Dhalika Untuk Jarak Jauh Tapi Laki Laki Muzzakar Hada Untuk Jarak Dekat Naam Laki Laki Kalau Hadi Untuk Jarak Dekat Tapi Untuk Perempuan Barakalafikum Adabun Berikutnya InsyaAllah Beliau Akan Menyebutkan Beberapa Contoh Yang InsyaAllah Kita Ambil Pada Pertemuan Yang Berikutnya Wallahu Alhamdulillah Rabbil Alamin